Hidupku ditentukan oleh firman Dan rencanamu Dicintai, diberkati Diubahkan oleh anugerahmu Berkuat-kuat Ya dan amin setiap petang tahu Ya dan amin setiap janji-janjimu Imanku pun kuatkan negeri malu Sendirah doa ikut Siapun langkah Yesus Oh 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 Hidutku ditentukan Oleh firman Dan rencana Bagaimana percaya Di cinta Diberhati Diubahkan Oleh adugamu Ya dan Amin Setiap perkataanmu Ya dan Amin Setiap janji-janji-Mu Bagaimana percaya Kepatku Bagaimana percaya Setiap berbagi-Mu Sempurna Kali Yesus Bagaimana percaya Kepatku 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 Bagaimana percaya Kepatku Ya dan Amin Setiap janji-janji-Mu Bagaimana percaya Kepatku Setiap berbagi-Mu Sempurna Kali Yesus Ya dan Amin Setiap perkataanku Ya dan Amin Setiap janji-janji-Mu Iman Tumur Kuatkan Lebih malu Setiap Setiap Sempurna Kepatku 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 Halo semua Welcome to Headrick Alpha Mega Church Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengekat tangan melompat menyanyi atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan Alpha Mega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna jadi kalau diantara Anda Anda yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna Anda bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir ibadah onsite di Alpha Mega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah baik onsite maupun online sehingga kita sangat mengajak Anda untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini feel free untuk ikut bertepuk tangan mengangkat tangan tersenyum dan menikmati apa yang sedang berlangsung berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan ibadah raya akan diadakan setiap hari minggu 2 kali ibadah jam 8 dan jam 10 pagi jangan lupa ajak keluarga kawan dan saudara kita untuk beribadah bersama tins online service tins online service bisa diakses di youtube Alpha Omega Church jam 7 pagi setiap hari minggu apa rencana Allah bagi keselamatan manusia apakah orang Kristen perlu bisa basaro apa yang harus dilakukan sih supaya kita memiliki kebiasaan untuk berdoa apa sih tujuan terbesar dalam hidupku banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terbesit dalam pikiran kita tentang hal ini Alpha Omega Church membuka kelas Glorious Life yang merupakan lanjutan dari kelas Beginning Life dan Victorious Life dimana disana kita akan mengupas tentang hal-hal yang menjadi pertanyaan dalam setiap area kehidupan kita mari untuk setiap jemaat AOC yang belum mengikuti atau ingin kembali mengikuti kelas Glorious Life anda dapat bergabung bersama kami kelas akan dibuka pada hari Jumat 14 Juni sampai 2 Agustus 2024 secara online jam 7 malam pendaftaran dapat menghubungi saudara Rahel di nomor di bawah ini harapan kami setelah mengikuti kelas ini kita dapat memahami akan jawaban di setiap pertanyaan pertanyaan kita dan kita akan menang bersama-sama dengan Tuhan Yesus mari kita siapkan diri kita untuk di inspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita enjoy the rest of the service God bless you Halo AOC AOC TIN Alpha Omega Church Bagaimana kabarnya hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat dan pada kesempatan kali ini kita membahas tentang Fire of God dan saya mau tanya buat teman-teman mungkin yang tergabung di dalam AOC TIN siapa yang ikut retreat minggu lalu tentu ada di antara anda dan tidak lupa juga saya mengucapkan selamat datang di online service dimanapun anda berada kita senang bisa bersama-sama bertumbuh dalam kasih Tuhan ngomong-ngomong retreat teman-teman mungkin juga pernah ada yang suka hiking ada yang suka camping dengan komunitas anda dari manapun itu dan biasanya waktu retreat hiking atau mungkin camping selalu ada namanya api unggun dan api unggun itu terdapat tiga elemen yang menjadi unsur utama yang pertama itu full atau bahan bakar bahan bakar untuk api sendiri itu ada banyak banget ya ada yang namanya gas gas bisa dari kayu batu bara bensin dan bentuk-bentuk yang lain yang bisa dijadikan sebagai bahan bakar untuk api unggun lalu yang kedua dalam api unggun itu ada namanya panas siapa di sini yang pernah nyalain kompor atau mungkin pernah pakai korek atau alat-alat tersebut itu pasti punya pemanti apapun itu yang digunakan itu untuk menghasilkan panas kalau panasnya kena kita atau kena kulit kita tentu itu sangat menyakitkan tetapi walaupun itu panas dia bisa menghasilkan api dan api unggun menjadi nyala unsur yang ketiga adalah oksigen atau O2 oksigen ini tidak sekedar hanya bahan bakar dan panas saja tapi oksigen punya peran penting dalam pembakaran karena reaksi kimia dari oksigen inilah yang mampu mempertahankan pembakaran itu yang penting kita ketahui bersama-sama ada yang namanya full bahan bakar panas dan oksigen nah pertanyaannya untuk kita semua kenapa sih kok bahas api hari ini emang apa sih pentingnya api dalam kehidupan kita teman-teman banyak banget hal yang dibangun dalam diri manusia yang menggunakan api ya mulai dari makanan kita bisa naik kenderaan kita bisa melihat cahaya terang atau peralatan manusia yang lainnya bahkan banyak banget budaya manusia lainnya yang melibatkan api dalam penerapannya dan seperti halnya api ibadah hidup kita juga memiliki tiga unsur penting yang bisa membuat proses fire of God bisa terus Yesus membakar dalam hidup kita kita akan melihat ayat Alkitab dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 4 dikatakan seperti ini saya akan membacakan untuk kita semua pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Kinesaret sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan ia melihat dua perahu di tepi pantai nelayan-nelayanya telah turun dan sedang membasu jalannya ia naik ke dalam salah satu perahu itu yaitu perahu Simon dan menyuruh dia supaya menolaknya perahunya sedikit jauh dari pantai lalu ia duduk dan mengejar orang banyak dari atas perahu setelah selesai berbicara ia berkata kepada Simon bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan nah yang bagian pertama apa sih pentingnya dalam kehidupan kita dalam ribadah kita kaitannya dengan fire of God atau api unggun tadi yang pertama adalah bodi badan kita ibarat bahan bakar ini tubuh kita juga memiliki peran penting supaya fire of God bisa terus menyala dalam kehidupan kita contoh tubuh yang sehat kuat dan mau bergerak merupakan bahan bakar utama dalam hidup kita supaya kita bisa menjalankan firman Tuhan kalau tubuh kita kurang sehat bagaimana kita menjadi orang-orang pelaku firman Tuhan sebab tubuh yang sehat adalah tubuh yang senantiasa bergerak dan bisa menjalankan firman Tuhan dalam Lukas 5 ayat 5-6 dari ayat tadi diteruskan Simon menjawab guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa tetapi karena engkau menyuruhnya aku akan menebarkan jala ayat 6 dan setelah mereka melakukannya mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak nah dari firman Tuhan ini kita bisa bayangkan coba kalau Simon misalnya menjawab aduh Tuhan badanku sudah capek pegel Tuhan sepanjang hari kami sudah pergi menjala tapi tidak menemukan waktunya pulang Tuhan atau Simon saat itu tidak memiliki tubuh yang kuat dan sehat bisa saja Simon pingsan di tengah lalu karena sudah kelahan bahkan juga Simon bisa menolak aku pulang saja Tuhan saya tidak mau sudah sepanjang hari kami menjala tidak mendapat apa-apa sekarang sudah mulai sore mulai malam kami harus pulang kami butuh istirahat kami butuh istirahat Tuhan tetapi apa yang dilakukan oleh Simon dia mengikuti apa yang disampaikan oleh Isus saat itu sama halnya dengan kita kalau tubuh kita tidak kita jaga dengan baik kita suka konsumsi hal-hal yang negatif kita malas untuk olahraga maka tubuh kita tentu saja akan kesulitan untuk berfungsi dengan optimal dan tentu hal itu akan menjadi penghambat besar bagi kegiatan kita jadi supaya kita tetap on fire untuk Tuhan untuk kita bisa melakukan firman Tuhan kita perlu menjaga tubuh kita supaya tubuh kita tetap sehat nah tubuh yang sehat kita bisa menjalankan apa yang menjadi tugas dan tauncap kita dan tentunya kita menjadi suka melakukan firman Tuhan tubuh yang sakit akan sukar untuk berbuat sesuatu yang kedua selain tubuh yang sehat butuh yang namanya spirit ibaratnya pemantik sebuah korek tadi mungkin kelihatannya cuma benda kecil yang remeh toh cuma dipakai sebentar saja kok kalau koreknya udah nyala pemantiknya ya udah selesai tapi justru pemantik ini yang menjadi awal sebuah api unggun bisa membangun peradaban atau membakar hutan yang luas bahkan ribuan hektare oleh karena pemantik tadi kadang-kadang kita meremehkan sesuatu yang kecil tetapi justru yang kecil itu sebenarnya bisa menjadi besar makanya ada firman Tuhan berkata setia dalam perkara kecil maka perkara besar akan Tuhan berikan kepada kita dalam Lukas pasal 5 ayat 4 disana dikatakan Yesus memberi perintah kepada mereka perintahnya apa teman-teman bertolaklah ke tempat yang dalam dan sebarkan jalanmu apa yang dilakukan oleh Simon mereka bertolak walaupun dalam keadaan mungkin capek mereka melakukan apa yang disampaikan oleh Yesus sehingga apa mereka bisa mendapatkan ikan yang banyak yang tidak pernah mereka pikirkan mereka mendapatkan panen yang luar biasa tetapi ketika Petrus tadinya menolak mereka tidak akan mendapat apa-apa sama halnya dengan kita seringkali Tuhan memberi remah memberi perintah pada roh kita untuk melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan bukan seturut dengan kehendak kita atau mungkin atau mungkin seringkali kita merasa perintah itu adalah sesuatu yang remeh atau receh ya cuman begitu atau mungkin Petrus bekat Simon mengatakan loh saya ini ahli lau saya tahu kapan ada ikannya banyak apa segala macam saya tahu kadang-kadang juga itu bisa kita lakukan untuk menghindar dari sebuah perintah tetapi ketika Simon mengikuti perintah Yesus mereka kaget perahu mereka jalan mereka penuh dengan ikan disini kita harus sedari kalau firman atau remeh yang sering kita anggap remeh yang bisa menjadi awal penghambat kita untuk menjadi awal yang hebat bagi kita juga yang membakar kehidupan kita sampai membakar dunia dalam api Kristus jadi butuh badan yang sehat butuh spirit dan yang ketiga jiwa mungkin teman-teman bingung kan biasanya tubuh jiwa dan roh tapi kali ini kita mau belajar tentang tubuh roh dan jiwa kenapa sih kok kali ini dibalik perlu kita sedari kalau jiwa disini melambangkan otak atau pemikiran kita dan ada sebuah yang sangat-sangat penting yang perlu kita mengerti Tuhan tidak hanya berbicara melalui remah tetapi juga logos apa sih bedanya nah kalau remah mungkin bisa datang dari mana saja mungkin sebuah peristiwa random suara hati dan banyak cara lain tetapi logos datang melalui sebuah pengertian pembelajaran atau hal yang biasa kita sebut pengetahuan seringkali diantara kita selalu memandang tinggi orang yang pekat terhadap remah yang bisa bernubuat yang pekat terhadap suara Tuhan tapi ada satu hal yang sangat penting yang perlu kita mengerti ini teman-teman Rema tidak bisa berjalan tanpa logos katakan bersama dengan saya Rema tidak bisa berjalan tanpa logos ibaratnya seperti oksigen yang memegang peran penting dalam mempertahankan proses pembakaran sama halnya logos pengetahuan juga menjadi kunci agar fire of God tetap menyalah dalam kehidupan kita mungkin beberapa dari antara kita seringkali merasa lelah atau terjebak pada suatu kegiatan atau fase yang sama mungkin bosan karena apa fasenya gitu-gitu saja bosan atau mungkin beberapa disini merasakan jenuh untuk melakukan dalam pelayanan yang sama setiap hari aduh gitu-gitu saja bosan deh gak ada yang cara lain ya setiap orang pernah merasa kejenuhan setiap orang bisa merasa bosan tapi kebosanan itu sebenarnya bisa kita atasi melayani Tuhan itu tidak ada bosannya kalau kita punya spirit terus menerus tetapi perlu kita sadari apa hasil dari apa yang kita perbuat selama ini bukanlah jenuh tapi tekun kejenuhan bisa terjadi karena apa kita kurang tekun kebosanan bisa terjadi karena apa kita kurang tekun tetapi orang yang tekun ya orang yang melakukan dengan sukacita damai sujatera mereka tidak pernah bosan dan kejenuhan lalu apa sih yang harus kita lakukan agar fire of God bisa terus berjalan dalam hidup kita apa yang bisa kita lakukan untuk memelihara api dalam kehidupan kita yang pertama itu adalah otot otot kita harus kita jaga supaya tetap kuat bangun tubuh yang sehat atau mungkin beberapa dari kita merasa meski kecil dan masih jauh dari sakit penyakit yang biasanya dialami pada orang dewasa tetapi perlu kita yakini di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat mulailah atur disiplin bagaimana caranya ya kita mengatur disiplin mungkin olahraga ya yang sering kita anggap prematemi adalah tidak bisa mengatur jam tidurnya selalu tidur di atas jam 12 padahal mereka tidak bekerja hanya melihat apa story atau instagram atau apapun itu bisa sampai jam 2 sampai jam 3 tapi apakah itu sesuatu yang baik dalam tubuh manusia kurang baik mulai mengatur diri disiplin pada apa yang kita konsumsi juga supaya apa dari konsumsi itu semua bayangkan ya konsumsi hanya enak berapa menit sih di mulut itu kadang-kadang kita hanya mencari 2 menit 3 menit enak di mulut di perut di perut tidak bilang itu enak atau tidak enak perut hanya tahu kenyang dia mendapat asupan dia mendapat makanan jadi hanya berapa menit nah ini kita perlu perhatikan bersama-sama selanjutnya kita harus mulai pelan-pelan sama-sama mau menanam ini kebiasaan baik dalam tubuh kita jam tidur yang teratur istirahat yang cukup juga sangat penting untuk menjaga kesehatan bagi tubuh kita dan mungkin beberapa juga dari kita yang lahir dalam ketidaksempurnaan dan kekurangan kita semua memiliki ya jangan berkecil hati dan merasa tidak adil dan merasa disikan oleh Tuhan kita semua punya kesempatan yang sama karena apa semua mata semua manusia sama di mata Tuhan ini firman Tuhan katakan yakinlah cara Tuhan menunjukkan kemuliaannya dalam hidup kita secara ular biasa dalam keadaan apapun kita seperti apapun bentuk kita Tuhan menunjukkan kemuliaannya dalam dirimu oleh sebab itu kita tetaplah menjaga otot kita yang kedua find a home menemukan rumah ketika kamu sudah belajar menjadi kuat kamu harus menemukan sebuah rumah yang membangun kerohanian kita kenapa karena gereja lokal sangat penting dalam hidup ini ibarat seorang bina raga tidak hanya mengkonsumsi makanan yang baik tapi dia juga harus olahraga secara optimal sama halnya dengan kita tidak cukup berbuat baik dan hidup yang sehat tetapi kita juga harus hidup dan bertumbuh dalam gereja lokal sebagai keluarga rohani kita bertumbuh dalam kelompok sel sebagai keluarga kecil dan juga selalu bertumbuh dalam Tuhan sebagai tujuan hidup kita jangan menolak untuk di upgrade pada kehidupan kita kita memang terpanggil untuk pelayanan ibadah dan kita yang terpanggil di bidang kita masing-masing ingatlah Tuhan pasti memberkati memberikan kemampuan untuk setiap orang yang mau terlibat dalam pelayanan tidak usah khawatir sebab apa Tuhan punya kasih karunia dan Tuhan akan terus ada bersama dengan kita untuk melakukan perkara yang luar biasa oleh sebab itu poin yang ketiga yang kita perlu lakukan dalam hidup kita supaya fire of God itu terus menjadi bagian dari hidup kita nah ini open your heart bukalah hatimu dengan selebar-lebarnya biarkan Tuhan masuk biarkan Tuhan berperkara biarkan Tuhan yang mengontrol buka hatimu lebar-lebar jangan menolak jangan menutup karena poin ini aku ingin kita semua sadar seringkali diantara kita ini sudah punya bakat punya waktu tapi kok enggak merasa kepingin ya atau kita masih bingung dengan jati diri kita sendiri dan di momen ini kita ingin rindu ajak kalian semua siapapun yang melihat channel ini minta sama Tuhan apa yang harus saya lakukan Tuhan aku bingung minta hikman dari Tuhan sebab apa hanya Tuhan lah yang memberikan jawaban tanya sama Tuhan coba bilang sama Tuhan Tuhan ini anakmu aku disini rindu dengar suaramu bekerjalah dalam hidupku aku mau membuka hatiku selebar mungkin untuk dengar suaramu aku mau menjalankan panggilan yang ingin Tuhan letakkan dalam hidupku semua Tuhan perlengkapi tetapi bagaimana kita membuka hati kita selebar mungkin jangan pernah menutup hati kalau engkau sudah menutup hati maka Tuhan tidak bisa bekerja boleh gak Tuhan memaksa boleh tapi Tuhan memberikan pilihan untuk kamu kamu mau membuka hati Tuhan senang kamu mau menutup hati juga Tuhan tidak memaksa tapi yang kerennya Tuhan itu adalah dia menunggu siapapun untuk dia bisa masuk dalam kehidupan tanpa terkecuali kita semua Tuhan menunggu oleh sebab itu kamu bilang Tuhan aku ini anakmu aku rindu aku mau melakukan aku mau terus on fire dalam Tuhan supaya hidupku menjadi berkat supaya hidupku bisa menjembatani orang supaya lewat kehidupku ada jiwa-jiwa yang terbangun pakailah hidupku sebaik mungkin supaya hidupku menjadi berguna bagi orang lain ilman Tuhan tidak saya perpanjang tapi kita mau terus on fire on fire on fire terus berapi-api dalam Tuhan supaya kita bisa menjadi terang bagi Kristus mari kita berdoa bersama-sama Bapak di surga terima kasih untuk hambamu berhenti berbicara firman Tuhan yang kamu boleh dengar pada kesempatan kali ini Tuhan kami mau terus mengikuti apa yang Tuhan mau kami mau menerima perintah Tuhan kami mau menjalankan firman Tuhan supaya kami terus on fire on fire dimanapun kami berada dalam sekolah kami dalam keluarga kami dalam pekerjaan kami dimanapun kami kami mau melibatkan terus Tuhan dalam hidup kami supaya apa yang kami lakukan apa yang kami kerjakan puasamu dinyatakan kehebatanmu diceritakan lewat kehidupan kami terima kasih berkati setiap anak-anakmu yang sudah mendengarkan firman Tuhan kesempatan ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin terima kasih terima kasih